Jadi sekarang kita mau ketemu Pak Putra lagi Sekarang hari Minggu, tanggal 3 Januari Gak lama, Pak Putra bilang sama saya Pak Adif, dia bilang gitu Boleh gak kalau saya keluar? Saya gak betah di sini Dia megang apa nih? Bungkus rokok tapi isinya apa ini, Pak? Ini lirik sebuah lagu, Pak Jadi ini lirik buat Sinti? Ya rencananya lah atau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua? Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya Jadi sekarang kita mau ketemu Pak Putra lagi Sekarang hari Minggu, tanggal 3 Januari 2020 Dan selamat tahun baru buat teman-teman semua Semoga di tahun baru ini bisa semakin sukses Semakin lancar rezekinya Dan yang pasti semakin sehat dan semakin sehat Amin Rabbalamin Jadi kita ketemu Pak Putra itu sudah 2 minggu yang lalu Dan sempat tinggal di rumah saya Tinggal di rumah saya 4 hari Setelah itu Kita kontakkan sama Bang Rian Sama Bang Rian TV Tinggal di rumah saya sampai tahun baru Oke saya bilang Jadi semuanya kita tanggung Pak Putra ini Karena kan nunggu kabar dari Mas Anang Hermansa juga Kemarin sempat di up videonya Tapi setelah di up Belum ada kabar lagi Gak lama Pak Putra bilang sama saya Pak Adif Dia bilang gitu Boleh gak kalau saya keluar Saya gak betah disini Dia bilang gitu Karena memang basically dia tuh Hidupnya di jalan Gitu Jadi kita juga tidak memaksakan Kendak seseorang Keinginan seseorang Dan saya lapor ke Bang Rian Bang, Pak Putra mau keluar Gini, gini, gini Gitu kan Apa Akhirnya Pak Si Pak Putra keluar Atau si Bang Rian juga Gitu loh Dan sekarang Kita janjian lagi Kita udah janjian ke Dua kali, tiga kali ya Tiga ya Tiga kali kita janjian Sekarang ketiga kali Dan mungkin Ini kita yang Terakhir Ketemuan sama Pak Putra Saya sangat sedih sekali Karena Ya saya tahu gitu loh Pertama kali ketemu Terus tinggal di rumah saya Pak Putra ini Orangnya baik banget Sumpah baik banget Dan beliau ini Memang pengennya Hidupnya di jalan Bukan dimana-mana lagi Yang penting Kita doakan sama Pak Putra sehat Tapi yang saya mau Ini Bukan akhir Dari pertemuan saya Dengan Pak Putra Saya mau nanti Mungkin seminggu Atau dua minggu Saya ketemu Pak Putra Saya bertanyakan kabarnya Gimana segala macem Karena Pak Putra ini Dia itu melalang Buananya Kita gak tahu Ke kota mana Kadang misalnya ke Palembang Ke kota-kota manapun Itulah intinya Ya udah Teman-teman sekarang kita udah Sampai Kita langsung tanya-tanya Sama Pak Putranya langsung Yuk Tiga Kepokor Ngapain Ya cuma ini Mendekar Jampang Mendekar Jampang Mendekar Jampang Mendekar Jampang Ya sudah tahun pun Naik apaan disana Dari Parung Naik mobilnya orang itu Orang di Jampang Nah Alhamdulillah teman-teman kita sudah ketemu Pak Putra disini Pak Putra on time banget Tadi kita agak telat karena Cuci mobil dulu Parkir, eh parkir Ngantrinya lama Gue bilang yaudah lah Saya bilang adik saya kan Bilangin dulu Pak Putra atau kan tungguin gitu Kita kan kemarin janjian kan Jam 10 hari Minggu Sekarang kita Kita janjian Udah jam 10 hari Minggu Pas, Pak Putra juga on time juga Bagus, mantep Semuanya udah tayang Pak videonya Semuanya udah tayang Dari Mas Anang Dari Bang Rian Dari aku juga semuanya udah tayang Dan sampai saat ini belum ada kabar Jadi Kita putuskan Pak Putra, terserah Pak Putra mau kemana Pak Putra mau melalang buana kemana Mau gimana pun caranya Tapi Saya mohon Kalau bisa Jangan sampai los komunikasi Jangan sampai Pak Putra menghilang kemana aja gitu loh Ya Paham gak maksudnya gitu Ya kan Jangan sampai Pak Putra misalnya kita Kita biarkan gitu kan Tapi jangan sampai Udah ngilang aja kemana aja gitu Aku maunya Terus komunikasi Terus kita ketemu Kalau misalnya Pak Putra ditangkrang Aku pengen kita seminggu sekali ketemu Sekedar cerita Sekedar apa Sekedar kita makan Atau kemana gitu Pak Aku pengen kayak gitu Karena Jujur Aku sedih Pak Aku sedih kenapa Aku tahu Menemuin Pak Putra disini Sama Bang Rian Pak Putra sempat nginep di rumahku Ya kan Empat hari Walaupun sebentar Tapi aku merasa Ada Ada apa ya Ada kekeluargaan Pak Ada kekeluargaan Ya mungkin memang Harusnya Pak Putra sama saya gitu loh Tapi kan Kendak Pak Putra Pengen di luar Pengen kemana-kemana Yaudah saya tidak bisa memaksakan itu gitu Pak Gitu Berpikir Pak Kalau saya di sana Nanti mau dibanding Satu Kedua Nyari ekonominya gak bisa Iya Aku paham Kalau di jalan kan Kadang-kadang dapat 2G Kadang-kadang dapat kecil Kadang-kadang gak dapat Itu lah kehidupan Pak Iya bener Ya aku paham sih Dampaknya memang luar biasa Pak Sampai keboneraya itu pada tahu Oh gitu Oh iya Sampai keboneraya bongkor Maka tahu semuanya teman-teman Pak Putra ini langsung terkenal Bahkan ya di Sukabumi itu Pendekar itu gak tahu Oh iya Terus sehatannya Kok kamu gak takut sama Takut karena Kan udah tahu gelarnya begitu Saya emang gak Masalah yang penting Kamu sehatananya Normal Jadi gelarnya itu gak cocok Iya 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 Ya memang Jadi gini teman-teman Ini klarifikasi ya Jadi awalnya Kita sama Bang Rian Ketemu bahwa Karena kan kita kan memang Apa ya Kontennya itu kan tentang ODGJ Iya kan Nah kita berpikiran Mohon maaf ya Pak Putra mohon maaf Kita berpikiran awalnya Memang ODGJ Tapi ternyata kesini Wah ini sepertinya bukan ODGJ Tapi orang normal Yang mungkin memang hidupnya di jalan Mohon maaf Pak ya Jadi Bang Rian juga minta maaf Saya mewakilkan Bang Rian Sama Mas Anang juga Jadi kan Sekarang udah tau dan udah Enak gitu kan Kalau udah tau Dan Pak Putra ini Orang normal teman-teman Tapi memang dia Hidupnya di jalan Gitu ya Bahasa gaulnya MacGaper Apa? MacGaper Itu dong ngomong situ Bahasa gaulnya MacGaper MacGaper Ya Mantap Ya udah Ini ngapa ini? Ini saya mau bikin Kalau udah jadi Nanti saya mau Melamar seseorang Pak Wih di melamar siapa? Nanti ada Seniman yang Papanata itu ada Oh gitu Nah jadi teman-teman Kemarin Pak Putra nih Liat Dia megang apa nih? Kugus rokok Tapi isinya Apa ini Pak? Ini lirik Lirik sebuah lagu Wow Pak Putra bikin lirik Buat siapa? Ya rencananya Buat Sinti yang ada di sana Siapa buat apa? Sinti Buat Sinti? Iya Wih emang kenal sama Sinti? Kemarin tau liat videonya Di itu Di mana? Di Bang Rian? Di Bang Rian Ternyata Pak Putra Nontonin Sinti juga Jadi ini Ini lirik buat Sinti? Ya rencananya mah begitu Tapi kita gak tau Nanti kalau ketemu Oh gitu Tapi kita gak tau Nanti kalau ketemu Katanya Mau ketemu Sinti? Iya Terus sementara Enggak Pak Tapi kita nunggu aja Nanti waktu yang Oh gitu Siap Siap Coba liat Saira Eh liriknya Sinti yang indah Cucu Ya udah Itu karnya Pak Putra Jadi Semoga Liriknya Lagunya Bisa jadi Semeldak Bumi ke seluruh dunia Amin Pak Putra kan seniman Dia kan musisi Jadi Bisa Menghibur Masyarakat Semuanya Ya udah Ya udah Kita nanti Sampaikan ke Sinti Pak Putra Bikin lirik Buat Sinti Bisa jadi ya Tapi kan Nanti kan Kedepannya gak tau Seperti apa Ini ceritanya Ini ceritanya Mau dibikin lagu Kan alat musiknya Kan belum ada Jadi kita harus menunggu Alat musiknya dulu Baru Nanti dia yang menentukan Oh gitu Soalnya kalau di industri musik itu kan Harus punya alat yang lengkap Kalau masih didorek Atau masih dikempot Dia langsung tangkap Biasanya bilangnya Kayaknya menarik Seher kamu Mas Putra Biasanya Berhubung dia udah Dia ambil sama sahab sifta Jadi gak ada jangguan baru Nanti Pak Putra Penerus Regenerasi Ya mungkin bisa terjadi Amin Ini masih pake Baju Bang Rian Kemarin yang baju itu mana? Yang Hap Kalau Hapnya ada Cuman kalau kaosnya Saya kasihin orang Di Putra ya Oh gitu Salahnya orangnya gak pake kaos Gak pake kaos Terus ada kaos lagi gak? Ada? Kita tinggal di jalan Lagi tadi Ya cuci di sana Oh tinggal sana Tapi pasti ada kan? Ya mungkin Mungkin masih ada Tapi dibersihkan Lebih dicuci kan? Ya udah Oke Teman-teman mungkin segitu saja Mungkin Pak Putra mau kemana lagi Kita Serahkan kepada Pak Putra juga Karena Pak Putra lebih Milih hidup di jalan Kita gak bisa Mengatur hidup seseorang Tanpa Paksaan kita Gitu loh Eh Gila sih Aku kayak gitulah Yaudah Pak Putra Aku pengen Ketemu terus kita Pak Putra mau seminggu sekali Atau dua minggu sekali Kalau setiap minggu atau setiap apa Mungkin saya berusaha untuk menepati Pak Tapi kalau gak bisa Dua minggu ya Dua minggu deh Dua minggu berarti Minggu minggunya lagi Dua minggu ya Kita ketemu ya Oke Yaudah Mungkin Segitu saja Kita serahkan Pak Putra Ke dirinya Untuk Bisa melalang buana Kemana-mana lagi Gitu loh Semoga nanti kita Janjian dua minggu sekali Ketemu Pak Putra Kita makan-makan Atau kemana Gitu ya Dan semoga Pak Putra sehat terus Di jalan Dan selamat tahun baru Ya Sama-sama Tanggal lahirnya kapan sih Pak Putra Tanggal ininya Bulannya Saya lupa Lupa Gimana sih lupa Aduh Yaudah Pak Mungkin Nih aja nih Aku kasih sedikit Buat Pak Putra ya Gak apa-apa Ambil Buat Beli kopi Rokok ya Mohon maaf Cuma sedikit Dan semoga Pak Putra sehat Ya Kita ketemu dua minggu lagi Oke Nanti kalau ada apa-apa SMS saya Telepon saya Oke Yaudah Aku pamit ya Hati-hati di jalan ya Yuk Mau mengucapin apa Sama Bang Rian Sama Mas Anang Mungkin Apa kata-kata Ucapan terima kasih Atau apa Terima kasih Buat Mas Anang Dan Mas Rian Yang telah menampil Menampilkan saya Di youtuber Membuat saya terkenal Dimana-mana Cuma gelarnya itu Yang kurang bagus Pasana Lain depan Coba dikasih gelar Mike Gapper Indonesia Mungkin akan lebih menarik Terima kasih Ya oke Siap Sama-sama Dan Pak Putra Sehat terus ya Kita pamit Sehat-sehat pokoknya Yuk Mungkin mau ditutup Yaudah gitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamatpal